Rumor soal iPhone layar lipat sudah beredar sejak lama tapi sampai sekarang belum terlihat batang hidungnya. Namun ini tidak menghentikan desainer dan seniman iPhone untuk membayangkan desain layar lipat yang akan dipakai oleh Apple. Seperti desainer Antonio de Rosa yang membayangkan iPhone layar lipat dengan desain clamshell. Dari konsep buatannya, iPhone layar lipat ini memiliki desain yang mirip seperti Galaxy Z Flip 3. Tidak seperti ponsel berukuran konvensional yang kemudian terbuka menjadi perangkat seukuran iPad, Konsep ini membayangkan desain ponsel seukuran iPhone yang bisa dilipat menjadi dua. De Rosa membuat konsep iPhone layar lipat dengan modul kamera belakang yang tidak menonjol, serta layar eksternal mini di sampingnya. Konsep ini juga menampilkan iPhone layar lipat dengan chipset Apple M1 dan desain tanpa port. Desain iPhone layar lipat yang akan diusung Apple memang masih menjadi misteri. Yaitu perangkat dengan dua layar yang bisa dilipat ala Microsoft Surface Duo dan layar yang bisa memperbaiki sendiri untuk perangkat foldable. Beberapa bulan yang lalu, tipster Dilan mengonfirmasi bahwa Apple sedang menguji coba beberapa prototipe iPhone layar lipat. Tapi mereka tidak ingin terburu-buru untuk meluncurkannya dan ingin memastikan desainnya tidak mundur dari desain iPhone saat ini. Beberapa rumor mengatakan Apple kemungkinan akan merilis iPhone layar lipat pada tahun ini atau tahun depan. Analis Apple terpercaya Ming Chi Kuo pernah mengatakan Apple kemungkinan akan merilis perangkat foldable-nya pada tahun 2023. Bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik beli iPhone layar lipat kalau desainnya seperti ini? Demikian informasi iPhone layar lipat dan tunggu kehadirannya. Gimana pendapatmu? Tulis di komentar. Bila kamu suka klik tombol like ya, boleh di-share agar yang lain mendapat info ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari Samboja Populer. Salam Sub indo by broth3rmax